Bahwasannya di saat kita rakyat bersuara dengan fakta-fakta itu bisa menunjukkan kepada rekan-rekan Polri bahwasannya memang bisa saja dari polisi itu salah. Tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lainnya terhadap perkara tersebut. Tutur-turno yudho. Nah itu kesalahannya, kesalahan prosedur yang disengaja atau enggak tuh. Kita belum tahu ya. Tapi Alhamdulillah paling tidak kita tahu bahwasannya ini ada kesalahan prosedur dan sudah diakui oleh Polda Mitro Jaya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waktulhum badada, wala tughazir minhum ahada, ya kawiyya matin, ya munpaqin, amin ya rabbal adil. Allahumma dammir! Baju Tokohabai putih Preset Al-godhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah itu kesalahannya Kesalahan prosedur Yang disengaja atau enggak Kita belum tahu ya Tapi Alhamdulillah paling tidak kita tahu bahwasannya Ini ada kesalahan prosedur dan sudah diakui oleh Polda Mitru Jaya Menyampaikan permohonan maaf Terhadap beberapa ketidaksesuaian dalam tahapan tersebut Sambungnya Sesuai hasil gerak perkara khusus Polisi juga memutuskan Mencabut status tersangka yang disandang oleh Asia dalam kasus kecelakaan ini Nah Alhamdulillah Asia bukan tersangka lagi Pertama mencabut surat ketetapan Status almarhum dengan produk surat ketetapan Tentang pencabutan status tersangka Ucap Ternu Yudho Ternu Yudho memastikan polisi akan merehabilitasi Nama baik Asia Ia berjanji akan evaluasi mendalam Buntut penetapan tersangka Asia yang menjadi korban tewas kecelakaan Alhamdulillah Kalau di masyarakat Pak Alhamdulillah Asia memang sudah nama baiknya Masih terjaga kok Tinggal orang yang membuat Asia menjadi tersangka itu Yang harus bertanggung jawab ya Pak ya Sebelumnya polisi menetapkan Asia sebagai tersangka Ia dianggap lalai dalam berkendara Hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia Namun kasus dihentikan Dan diterbitkan surat perintah Penghentian penyidikan SP3 Lantaran Asia meninggal dunia Di sisi lain Idan Farid Imron membentuk tim khusus Untuk mendalami kasus kecelakaan yang meribatkan HAS dan ECO Tim ini kemudian melakukan rekonstruksi ulang Yang digelar pada Kamis 2 Februari Di lokasi kecelakaan Yakni di Jalan Sereng-Sering Sawat Jakarta Selatan Oke Jadi Alhamdulillah ya Yang pertama Alhamdulillah Alhamdulillah status Asia Sebagai tersangka udah didabut Dan buat orang tua Asia Insya Allah ini sedikit memberikan kabar gembira Untuk rasa keadilan dalam hatinya Karena kita tahu sama tahu Kemarin beritanya ada ya Bahwasannya yang menabrak itu dengan Apa itu Gue mau bilang arogan Takut salah gue Tapi dia bilang iya saya yang melindas Mau apa Kurang lebih begitu kalimatnya ya Nah itu menyakitkan Tapi Insya Allah dengan peristiwa Dengan adanya pengakuan ya Dari Polda Mitrujaya Tentang kekeliruan Usut kasus si Asia Mudah-mudahan ini sedikit memberikan harapan Bagi keluarga Asia Buat Almarhumah Asia Untuk mendapatkan rasa keadilan Oke guys itu aja konten gue kali ini Ini gue tampilin Video Apa ini namanya Pernyataan lengkap dari Polda Mitrujaya Selamat menyaksikan Dengan segala kerendahan hati Ijinkan kami menyampaikan Beberapa hal terkait Hasil Dari tim monitoring Asistensi Dan juga evaluasi Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Kapolda Mitrujaya Terkait musibah yang menimpa Almarhum Bapak Kapolda Mitrujaya Pada peristiwa kecelakaan lukas Setelah mendengarkan Saran Masukan Terhadap musibah yang menimpa Almarhum Adinda Bapak Kapolda Mitrujaya Bapak Kapolda Mitrujaya Menyelenggarakan Menyelenggarakan Asistensi Berupa Forum Yang menghadirkan tim penyidik Dari Direkturat Melalui Intas Para ahli Eksternal Yaitu ahli hukum pidana Ahli pidana Transportasi Ahli gendaraan Dari ATPN Serta Stakeholder terkait Yaitu perwakilan Dari Kampolnas Ombudsman Juga Rekan-Rekan Media Hingga Komisi 3 DPR RI Pada Selasa 31 Januari 2023 yang lalu Hasilnya Merekomendasikan penyidik Untuk melakukan Reconstruksi Kejadian Laka Lantas Yang mengakibatkan Almarhum Meninggal dulu Kedua Menindaklanjuti Forum Asistensi tersebut Dilaksanakan Reconstruksi Pulang Pada Kamis 2 Februari 2023 Dengan Undang Keluarga Serta Seluruh Stakeholder Dan Unsur Masyarakat Yang memiliki Keperlian Kemahasian Seperti Kelompok Mahasiswa Hal ini Dilakukan Sebagai bagian Dari praktek Transparansi Dan Profesionalisme Polri Agar Proses Dapat Dikawal Oleh Semua Tahapan Berikutnya Polda Metro Jaya Membentuk Tim Monitoring Evaluasi Dan Analisa Yang langsung Kami disampaikan Dipimpin oleh Bapak Irwasda Dengan Membatkan Tim Bagian Pengawas Pendidikan Polda Metro Jaya Setelah itu Disusul Dengan Mengundang Keluarga Al-Arhun Asya Bunga Dan Ayah Anda Untuk Berdiskusi Langsung Hasil Dari Rekonsensi Pulang Kami Juga Menemukan Hal Atau Bukti Baru Sebagai Bagian Dari Langkah Kami Kedepan Atas Tempuan Tim Monitoring Evaluasi Dan Analisa Maka Ditindak Lanjuti Dengan Dua Tahap Yaitu Pertama Gelar Perkara Khusus Yang Dipimpin oleh Bapak Kabupu Untuk Membahas Asmitrasi Prosedur Dan Audit Investigasi Oleh Bid Program Untuk Melakukan Pemeriksaan Bunda Mengetahui Ada Tidaknya Pelanggaran Duga Kode Etik Profesi Kode Ada pun Hasil Evaluasi Dari Tim Asistensi Dan Evaluasi Yang Ditunjuk Oleh Kapolda Metro Jaya Menemukan Bahwa Terdapat Beberapa Ketidak Sesuai Admitrasi Prosedur Sebagaimana Yang Diatur Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terkait Proses Penetapan Status Dan Tahapan Lain Terhadap Perkara Tersebut Untuk Itu Kami Kolda Metro Jaya Menyampaikan Permohonan Maaf Terhadap Beberapa Ketidak Sesuai Langkah Yang Kami Ambil Yaitu Menggelar Perkara Khusus Dengan Dua Rekuman Asik Pertama Mencabut Mencabut Surat Ketetapan Status Almarhum Dengan Produk Surat Ketetapan Tentang Pencabutan Status Tersangka Berdasarkan Peraturan KAB Nomor Satu Tahun 2022 Tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Bidana Pasal 1 Angka 20 Kemudian Kedua Rehabilitasi Nama Baik Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Kami Secara Internal Juga Telah Melakukan Evaluasi Mendalam Untuk Terus Memperbaiki Implementasi Prosedur Di lapangan Kami Polda Metro Jaya Selalu Berkomitmen Untuk Tetap Menjadi Institusi Yang Profesional Objektif Dan Bumanis Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada 3 rasa Ada Pisang Keju Ada Tape Keju Ada Pisang Coklat Ini dibuat Tanpa Bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian Yang Seputaran Jabodetabek Bisa Buat Memenin Ngopi Buat Acara Acara Boleh Dan Ini Karena Gue Paling Suka Pisang Keju Ini Gue Dulu Yang Ngobat Ya Dia Cuk 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 Crunchy Crunchy Ditu Depannya Cuk 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 Nomor Cuk 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 selamat menikmati selamat menikmati